Intro Cerita tuh ya, pas udah selesai nih di pengadilan Terus mau ke tempat tahanan lagi kan Terus Hakmi bilang, kok itu anaknya gak dipinjara sih katanya kayak gitu kan Terus saya tuh kan kaget gitu kan Diem gitu jadi sampe apa Ayah udah kayak gitu po Terus sekolah seandainya aku juga Masih sedih juga gitu loh Barat nolah aku Ngerti ya sih? Kayak gitu loh ya Ya makasih kan Ayah tuh selalu support Dorong banget biar aku speak up Speak up di depan umum Kemana-mana lah biar jangan sampe ada korban lagi gitu loh Jangan sampe ada orang yang kesana lagi Jangan sampe ada orang yang percaya dan yakin ngikutin ISIS gitu loh Jadi bener-bener kayaknya ya Anak roh kepercayaan sama aku gitu kan Untuk mengingatkan orang banyak gitu Well Dania is genuinely rebuilding her life Society remain anxious Because we are seeing the rise of woman's involvement in terrorism these days They say Prefensal is always better than cure Ya itu adalah lanjutan bagaimana kemudian Dania yang pulang tahun 2017 pulang bersama anggota keluarganya total berjumlah 18 orang dan ketika pulang ayahnya memang kemudian dituntut dan kemudian ditahan 3 tahun penjara kalau saya tidak salah dan Dania melanjutkan hidupnya Seberapa sekarang Dania sudah ter-reintegrasi lagi ke kehidupan sosial di sekelilingnya Yang nanti kalau di film ini Wah jadi spoiler nih Jadi di film ini kemudian kan saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa untuk menciptakan perdebatan ownership terhadap isu ini Selama ini kan isu ini kan selalu menganggap wah ini CIA, oh ini Amerika, oh ini begini Jadi tidak pernah ada yang kemudian ownership, oh ini permasalahan kita Jadi kemudian ini saya geser isunya yang wilayah publik menjadi wilayah yang sangat private bahwa ini adalah permasalahan kegalauan anak yang mencari figur bapaknya Terus kemudian karena sosial media dan Dania sekarang itu kita pakai di berbagai macam forum-forum SMA Terus di forum-forum untuk bercerita ini supaya menjadi konternaratif dan dia pernah mengalami itu sendiri dan saya kira itu ribuan yang sudah memakai Dania di berbagai kampus-kampus Dan ada sebagian hadirin yang ada di sini juga memakai itu dan itu juga kemudian dipakai oleh negara Itulah yang kemudian kenapa jangan-jangan, saya tidak mengatakan bahwa tidak setuju dipulangkan loh, jangan-jangan Dengan tidak memulangkan mereka itu, mereka akan cari jalan sendiri Dan mereka juga itu memungkinkan, karena wilayah ketika saya melakukan penjemputan itu, dulu di wilayah di SDF Kurdi Tapi begitu Amerika kemudian ketika Turki sudah masuk, wilayah itu sudah dikontrol oleh Turki dan Rusia Tapi gini, saya kira itu 5 juta orang yang sudah, karena orang yang di sini Jadi poinnya itu yang Jadi jauh-jauh lebih mudah mereka untuk kemudian keluar dan pulang Saya tidak mengerti jawaban, saya itu hanya dari masyarakat, saya tidak tahu Tapi masyarakat, bagaimana dengan misalnya tetangga Dania dan sebagainya Seberapa terbuka menerima? Itu nanti akan melihat bahwa mereka, memang kalau di sosmed akan garang Tapi ketika kita bawa keluar ke RTRO-nya mereka menerima That is the point yang kemudian Saya ingin menegaskan begini, apa yang kita sampaikan soal ketegasan kita terhadap siapapun orang yang Misalnya berangkat ke Syria, atas motif apapun tentu Harus kita tegas, karena ini menjadi pembelajaran kepada publik Bahwa kita tegas terhadap tindakan-tindakan yang memang jelas sekali itu bertentangan dengan semangat NKRI Pertama itu Yang kedua, kalau misalnya, mohon maaf ya Kita mentoleransi, misalnya memberikan ruang, pulangkan, lalu kemudian mereka kita bina Bisa jadi, nanti akan muncul persepsi publik Bahwa dengan tindakan negara yang toleran terhadap orang yang melakukan bugot loh Mereka melakukan bugot terhadap pemerintahan yang bukan pemerintah Indonesia juga Ya itu misalnya terhadap Iraq, terhadap Syria Itu kan sudah menyalahi hukum-hukum internasional Jadi oleh karena itu begini Saya ingin mengatakan bahwa narasi yang disampaikan oleh Pak Presiden dan pemerintah tentu Ini ingin menunjukkan kepada publik Bahwa tindakan apapun yang berpotensi ke arah terorisme Apalagi misalnya, simpati terhadap organisasi yang jelas-jelas ISIS Yang kita tahu semua, dia menghalalkan segacara Membunuh orang seenaknya saja Melakukan bom bunuh diri dan lain sebagainya Lalu kita memontoleransi dengan misalnya Nanti akan dibalik kok kalau mereka sudah kalah Jadi poin itu, narasi itu yang harus kita sampaikan kepada publik sebagai pembelajaran Agar kita memang know terhadap terorisme Saya untuk tidak know terorisme kita sepakat Tetapi kita selalu salah bahwa Ketika orang melihat bahwa orang bergabung ISIS itu ISIS yang ditawarkan adalah kekejaman Padahal yang ditawarkan ISIS itu misalnya Saya bekerja banyak dengan pekerja migren Di Singapura kemudian di Hongkong Rata-rata yang ditawarkan itu bukan kekejaman Tapi cinta Jadi mereka oke Kemudian jodoh Misalnya di film saya pengantin Itu kisah Gagasan tidak bisa dipisahkan dari praktek Anda salah Anda salah Kalau boleh Kalau itu suatu manipulasi mungkin iya Ya makanya itu maksud saya Jadi cinta itu dimanipulasi mungkin Iya Gagasan itu lepas dari praktek Jadi gini Gak pernah Kejaman itu bagian daripada gagasan Saya sepakat ini Wacana itu berkaitan langsung dengan tindakan Betul Anda keliru Di titik ini Anda keliru Tetapi Pesona yang ditawarkan kepada misalnya Itu manipulasinya Betul Mereka artinya mereka ini korban manipulasi Memanipulasi agama Untuk keperluan terorisme Sepakat Sama Jadi Anda mesti memisahkan yang mana manipulasi Yang mana yang bukan Justru Anda sekarang malah tergoda juga Nah bukan Ini Anda tergoda dengan ideologinya nih kelihatannya Kok tidak bisa memisahkan antara ideologi dengan manipulasi Baik 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 Menurut saya Kita soal terorisme itu kita tidak ada yang berbeda pandang Ada yang berbeda Harus kita lawan Iya Dan bagaimana supaya Perlawanan terhadap terorisme itu Supaya tidak ada lagi teroris di Indonesia Iya Ataupun di luar negeri dimanapun Apalagi warga negara Indonesia Saya kira itu tidak perlu diperdebatkan lagi Sekarang ini Orang-orang yang direkrut Ini kan persoalan ada satu case Dan bisa terjadi kapan waktu lagi Karena Juga kita harus lihat konteks geopolitik global Apa yang terjadi Kenapa di Suriah Ada rezim Yang mau ditumbangkan Ada yang mau dipertahankan Oke Keterlibatan dari pihak-pihak negara-negara yang cukup banyak Jadi Orang kita juga tidak ada proteksi Kenapa kok bisa sampai warga negara Indonesia datang ke sana Itu juga Kita tidak ada proteksi Jadi Tahu-tahu sudah banyak disana Tahu-tahu sudah banyak disana Awalnya umroh Oh enggak, belum tentu Ada beberapa yang umroh tiba-tiba masuk ke Turki Ada yang lewat jalur wisata Ada yang memang Tapi maksud saya Kan itu juga harusnya ada pencegahan Prevention Ya Karena tadi berbagai waktu tadi Bagaimana negara harus mencegah itu Menurut saya nggak bisa Sulit Bisa dong Kalau mereka udah di backline mereka Mereka akan cari cara Bagaimana caranya bisa melewati Banyak Apa yang menjadi rintangan dari pemerintah Untuk bisa masuk Lalu kemudian itu disalahkan kepada pemerintah Begini, bukan menyalahkan Kita tidak ada jaminan Bahwa dengan berpulangnya mereka ke Indonesia Situasi kita Mereka tidak akan menebarkan forus Sekarang ada jaminan nggak Kalau mereka tidak dipulangkan Kemudian Indonesia juga akan aman Loh, bukan soal itu Setidaknya Dua ratus tujuh puluh tujuh rakyat Indonesia Tidak apa Tidak akan berhadapan dengan Yang jelas-jelas mereka terlihat Saya tidak ingin Apalagi Dengan mereka tidak kembali ke Indonesia Pemerintah memberikan jaminan Bahwa tidak ada seorang pun Selain anggota ISIS Justru itu selektif Bagaimana Pak Manif Saya kira gini ya Jadi kita Jangan langsung masuk kepada pulang tidak pulang Ini persoalan pukul Apapun yang mereka kerjakan Di sana Menjadi anggota Ikut training Bahkan ikut pembantaian Internasional sudah mendefinisikan ini Sebagai satu kejahatan Organisasi Indonesia Ya Nah Indonesia Apapun kita bilang Masyarakat kita Berkontribusi Karena ada orang kita di sana Kan kita nggak bisa Tapi kan kalau misalnya masalah hukum Undang-undang keluarga negaraan hukum bukan? Iya Diterhilangkan nggak nih Kewarga negaraan mereka? Kalau kita baca Bicara hukum Kita sama-sama orang hukum misalnya Saya kan pakai undang-undang keluarga negaraan Mereka sudah bukan warga negara Tapi di PP2 Kenapa kemudian Rakyat Uang rakyat negara Uang negara harus digunakan untuk mengulangkan mereka Tidak serta-merta Bahwa gitu Tapi di luar itu Ya di luar itu Kok di luar itu Kita mesti Ada tindakan yang proaktif Kenapa? Kita harus memerangi terorisme itu Bahaya yang ada dalam negeri kita Karena di sini juga banyak Memerangi dan mencegahnya Oh iya Karena itu pemerintah mengambil tindakan Juga memerangi yang tingkat global Kenapa yang tingkat global perlu diperangi? Karena mereka network Iya Kalau kita kemudian Hanya menganggap Dan cara memeranginya adalah Bagaimana memperlakukan Mereka-mereka yang sekarang ada di camp-camp yang bersendirkan Itu soal lain mas Pendekatan hukum itu bisa dilakukan Tidak saja Yang terpenting menurut saya adalah Membawa ke dalam negeri untuk diadili Dengan undang-undang yang terbaru Atau Undang-undang terbaru itu tidak akan berlaku retroaktif Enggak Kalau kita baca baik-baik Lain Orang yang berangkat ini kan terjadinya sebelum tahun 2018 Bisa Tetapi itu kan salah satu pilihan Juga kita bisa menempuh Yang disebut sebagai International Criminal Code Itu sekarang senang digagas oleh Dewan Keamanan Bahkan baga-baga lain Bahkan seorang artis pun ikut Mempropos itu Jadi ini sebuah itu Oh iya Sedang ada Sedang ada proses itu Bangun saya Indonesia Harus juga ikut serta Dalam mendorong itu Karena ini ISIS ini Satu fenomena Global Terrorism Kita gak bisa jalan sendiri Dan kita gak bisa diem saja Kita harus bersama Dalam posisi pemerintah sekarang Pemerintah Ingin melindungi yang 267 juta aja Kami merasa lebih penting melindungi Apa yang di dalam Yang setia kepada merah putih Setia kepada Ikut serta dalam Counter terorisme global itu Melindungi Indonesia Lebih baik Melindungi orang-orang yang disini Melindungi anda Tapi tadi dikatakan Saya menginginkan Pemerintah kita proaktif Memerangi terorisme itu Supaya gak ada lagi Kami mencegah Kami mencegah Saya setuju Apakah melindungi itu artinya Apa namanya Harus mengulangkan Enggak 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 Di sana Tentu Misalnya Negara Enggak Enggak